Pemerintah desa di Kabupaten Seragen menyediakan rumah berhantu untuk memudik yang bandel dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Operasional rumah berhantu untuk isolasi mandiri dilakukan untuk kedua kalinya karena tahun 2020 juga telah dilakukan. Pemerintah desa sepat masaran Seragen menyiapkan rumah berhantu untuk isolasi bagi pemudik yang membandel tetap pulang kampung. Banyak warga desa sepat merantau keluar kota dan kini pulang kampung atau mudik lebih awal dari ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Meski banyak warga pulang lebih awal, namun pengawasan Satgas COVID-19 dari tingkat RW hingga Satgas COVID-19 tingkat desa tetap diperketat. Jika warga mengabaikan dan tetap membandel, akan diisolasi mandiri selama dua minggu di rumah berhantu yang disediakan pemerintah desa. Meski pemudik telah mendapat atau mempunyai surat keterangan repi tes antigen, Satgas COVID-19 desa tetap melakukan pemeriksaan kembali. Tim Satgas COVID-19 desa mulai dari tingkat RW hingga tingkat desa tetap memperlakukan isolasi mandiri bagi pemudik di rumah masing-masing. Namun jika pemudik awal tetap membandel keluar rumah sebelum habis masa isolasi, akan diisolasi mandiri di rumah berhantu. Ya, alhamdulillah karena apa rumah hantu yang periode tahun ke-2 ini difungsikan lagi. Karena di penduduk di Saspar sendiri sebelum pemerintah menerapkan di larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, ternyata warga masyarakat kami sudah banyak yang pulang. Karena apa? Kalau nanti sampai tanggal yang dituntutkan itu kan tidak bisa pulang. Selain membentuk Satgas COVID-19 desa, Kepala Desa setempat juga membentuk Satgas Joko Tonggo dari tingkat RT hingga tingkat RW. Jumlah Satgas Joko Tonggo berjumlah sekitar 100 orang, terdiri dari Karang Taruna dan warga desa. Satgas Joko Tonggo ini akan mengawasi dan memantau pemudi awal yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan orang. Dari Seragen, Joko Piroso Ainews melaporkan.